Shalom, shalom Salam dulu kiri kanannya, katakan shalom, shalom Ya Habis itu tanya sebelahnya Hey bro gimana seminggu, terguling gak? Kenapa terguling? Nah kalau gak ngerti, denger kotba minggu lalu Kita tuh semua seperti dom Dombanya siapa? Domba siapa? Dombanya Allah, betul ya Dan dia menuntun kita di jalan yang benar Jalan benar itu sesuai dengan fasenya kita Jalan yang benar itu gak membuat kita terburu-buru Gak membuat kita terlambat, gak membuat kita kecepatan Tetapi sesuai ya Jadi bilang sebelahnya Jangan buru-buru bro, nanti jadi kambing guling Jadi domba guling maksudnya ya Oke, kita hari ini akan lanjutkan Pembelajaran kita Bagaimana kita menangkap Apa yang Tuhan mau buat setiap kita Karena saya percaya teman-teman Setiap pembahasan, setiap apa yang disampaikan Setiap minggu Kita melihat bagaimana itu adalah Tuntunan Tuhan Melalui firmannya Buat setiap hidup kita Gak sedikit saya berulang-ulang denger Termasuk di dalam hidup saya sendiri Bagaimana waktu disampaikan firman Tuhan Di dalam pembelajaran yang ada Ternyata itu aplikasinya sangat sesuai Dengan apa yang dihadapi hari-hari ini Mungkin gak langsung Mungkin waktu denger Ini apa sih? Kaitannya apa sih? Tetapi ternyata teman-teman Waktu kita berjalan Karena firman adalah terang Terang itu menerangi Area-area kehidupan kita Yang tadinya kita pikir itu gak ada Jadi sangat bersyukur Nah teman-teman kita Mau menangkap lagi Apa yang Tuhan mau katakan Buat setiap kita Siang hari ini Teman-teman semua siap? Siap? Oke Kita lanjutkan teman-teman Minggu lalu kita bahas Promoted by his love and mercy Dan teman-teman Kalau kita ngomong Promoted by his love Sering kali kita nanya Kapan? Kapan waktu promosinya itu? Betul ya Dan biasanya jawabannya Tuhan juga adalah apa? Beautiful in his time Biasa jawaban Tuhan juga adalah apa? Indah pada waktunya Nah muncul pertanyaan lagi Ya kak waktunya kapan kak? Waktunya kapan? Apakah kerjaannya kita harus menanti Menanti Menunggu Menunggu Apakah kekristenan itu hanya Rest Nunggu Tunggu aja Waktunya akan datang Nah teman-teman Kita mau lihat Apa yang dimaksud dengan menunggu? Apa yang dimaksud dengan Beautiful in his time? Bagaimana waktu Tuhan itu Bisa terjadi Di dalam hidup kita Apakah Porsi kita hanya Pokoknya diam aja Lakukan Seperti as usual Lakukan seperti yang kita mau Dan waktu Tuhan itu Akan tiba-tiba datang Gak ada bedanya dong kak Dengan Misalnya ini adalah tahun Binatang apa Dengan elemen apa Betul? Coba tahun ini Katanya Elemennya apa? Ya Gak tau ya? Bagus gak usah tau lah Tunggu ya Nah Dulu saya Sering dikasih tau Tahun ini Kamu jangan sering pakai Baju warna merah Kenapa? Karena Binatangnya kamu Sama binatang tahun ini Berbeda ya Jadi hati-hati Kamu jangan pakai merah terus Saya bingung Apa hubungannya? Nah teman-teman Beautiful in his time Bukan seperti itu Nah seperti apa? Kita mau lihat Pembelajarannya Dari seorang yang namanya Daud Ya Kak kenapa sih kita belajar Daud terus? Kan minggu lalu udah disampaikan Daud itu adalah gambaran Bagaimana seorang yang menyadari Bahwa dirinya dikasihi sama Tuhan Dan bukan hanya dikasihi Dia dipanggil oleh Tuhan Tetapi bukan hanya berhenti Sampai dia menyadari Dia dipanggil dan dikasihi sama Tuhan Tetapi dia menjadi orang yang Menggenapi Semua yang jadi kehendak Tuhan Nah teman-teman Kisah kehidupannya Walaupun ini diceritakan dalam Kisah-kisah kehidupan dia Tetapi melaluinya Kita bisa menangkap Prinsip-prinsip Kebenaran Bagaimana seorang yang dikasihi Seorang yang dipanggil Meresponi setiap kejadian Yang mendatangi hidup dia Dan mengkaitkan itu Dengan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Makanya teman-teman Kisah Daud Jangan pernah bosan teman-teman Ya Karena itu adalah perjalanan Engkau dan saya Kenapa Karena David adalah The beloved Dan kamu dan saya adalah Belovednya Bapak Amin Bilang sebelahnya Hai beloved Ya gitu ya Oke Nah teman-teman Kisah Rasul 13 Ayat 22 Dikatakan Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud Bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan Segala kehendakku Teman-teman Kalau saya nanti meninggal Teman-teman Kalau saya sempat meninggal Wih sibuk banget Sampai gak sempat meninggal ya Ya Maksudnya gini teman-teman Saya Percaya Tuhan sudah mau datang Ya Jadi teman-teman Jangan-jangan kita gak sempat meninggal Dengan normal Ya Jadi meninggal dengan apa Ya kita langsung aja lah Ya Amin Nah udah Lain kali kita bahas Nah tapi teman-teman Seandainya Seandainya Saya sempat meninggal Di bumi ini Di Nisan saya Nih teman-teman Semua denger ya Kalau saya sempat meninggal Tolong nanti di Nisan saya Tulisannya gini Tentang Jimmy Ya Kami telah Menemukan Ya Dia Melakukan Kehendak Tuhan Pada zamannya Wah Itu yang saya rindukan Teman-teman Amin Teman-teman mau gak seperti itu Nah tapi teman-teman Daud ini Terlamat spesial Karena ternyata yang nulis Di Nisan dia itu bukan manusia Tetapi Tuhan sendiri Tuhan bilang begini To whom Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi teman-teman To whom also He gave He nya itu siapa He nya itu adalah Tuhan Tuhan memberi testimoni Martureo Testimoni kesaksian itu dari kata Martureo Martureo itu artinya apa Menyaksikan Dari kata martureo itu keluar Kata martir Nah teman-teman Ibaratnya gini teman-teman Kenapa orang sampai berani Mati Untuk apa yang dia saksikan Karena dia yakin betul Yang dia saksikan itu benar Itu kan betul ya Martir itu seperti itu kan Nah teman-teman Disini Tuhan Dia menyaksikan Dia Dia testimonikan Dia menyatakan Dia sudah menemukan Benar-benar-benar Banget Bahwa Daud Bahwa Daud adalah apa teman-teman Dia adalah Orang yang berkenan Di hatiku Berkenan di hatiku itu Bahasa Inggrisnya gini A man after Mine own heart Seorang manusia Yang hatinya dia Sama hatiku Itu sama Wow Dasyat banget gak teman-teman Dan yang memberi kesaksian ini Siapa? Bukan Daud Tapi siapa? Tuhan Tuhan bilang Kalau ada orang di bumi ini Yang hatinya itu Sama Klop banget Match banget Sama hati gue Itu namanya Daud Sekarang coba teman-teman Coba jawab di dalam dirimu Siapa orang yang kamu rasa Hatinya itu klop banget Sama kamu Ngerti banget sama kamu Ngerti banget Apa yang kamu inginkan Ada gak siapa teman-teman? Ada? Ada? Nah teman-teman Sepertitulah Tuhan berkata Tentang Daud Wih keren banget A man after my own heart Which shall fulfill All my will Nah teman-teman Mau gak jadi seperti Daud? Mau gak? Teman-teman Kamu jadi pribadi Yang Tuhan sendiri berkata Nih orang nih Nih This is the one Dia Kenal hatiku Dia Melakukan segenap kehendakku Nah ini langkah teman-teman Kenapa? Karena pengkotbah 3 Ayat 11 Ya Seperti judul kotbah hari ini Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Bahkan ia memberi kekekalan Dalam hati Mereka Yaitu para manusia Tetapi Nih menarik teman-teman Tuhan Di dalam waktunya Tuhan itu kan gak terbatas Betul ya Kapan sih waktu dimulai? Waktu Tuhan menciptakan Kalau Tuhan kapan dia ada? Dia itu di luar waktu Teman-teman Ya Nah waktu dia menjadikan Waktu, ruang Dan tempat Teman-teman Time, space Ya kan Nah Waktu dia jadikan semua itu Dia menjadikan semuanya indah Bahkan Ia memberikan kekekalan Dia memberi Benih kekekalan Di dalam hati Manusia yang diciptakannya Dia memberi benih diri dia Benih yang ilahi Tapi sayangnya teman-teman Sayangnya Karena kejatuhan Tetapi manusia Tidak dapat Menyelami Pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal Sampai Akhir Tuh kan kak Ayatnya juga ngomong begini Gak ada manusia Yang bisa menyelami Pekerjaan Allah Dari awal Sampai Akhir Betul ayat ini teman-teman Ayat ini kan bilang gitu Manusia gak ada yang bisa menyelami Dia gak bisa Mengerti sepenuhnya Dia gak bisa memahami sepenuhnya Gak bisa mengenal sepenuhnya Apa yang Mau dilakukan Allah Tuhan Dari awal Sampai akhir Teman-teman Saya personally Percaya Saya personally Percaya Ini Konteksnya Adalah Orang yang belum Punya roh Allah Dalam hidup dia Amin Tetapi buat engkau Dan saya Teman-teman Dan seperti Daud Kita Bisa menjadi pribadi yang apa Mengenal Pekerjaan Allah Yang dilakukannya Dari awal Sampai Akhir Teman-teman Mau menjadi orang yang seperti itu Ah kak Capek lah Mengenal Tuhan Gue mau mengenal si dia aja Susahnya Sengah abis Ya kan Gak mati lah teman-teman Ya Mau mengenal dia aja Mengenal hati orang tua aja Susah Mau mengenal hati teman gue aja Susah Mau mengenal hati dosen gue Mau mengenal hati bos gue Kapan dia hatinya lagi bagus Hati bagus itu kayak gimana Maksudnya moodnya lagi bagus Ya Teman-teman Salah satu Skill Soft skill Yang kita Orang-orang dunia Suka ajarin Kamu butuh belajar soft skill nih Nanti kalau di dunia kerja Salah satu yang paling kamu harus Punya skillnya Ini adalah apa Mahir membaca mood bos Ya Kalau bosmu lagi gak bener Lagi Marah-marah Terus kamu masuk Dan bilang Bos Ada tagihan Wah siap-siap kamu di Di Diapain Ya kamu lah yang kena Ya kan Nagi-nagi terus gitu Ya Nah Nah Bercanda teman-teman Nah Siap keadaan yang datang Sebagai kesempatan Dimampukan Dia mengenal Tuhan Dia mengenal Tuhan melalui apa Teman-teman Melalui semua hal yang mendatangi hidup dia Berdasar Kamu melihatnya itu sebagai apa Apakah kamu cuma melihat itu sebagai kebetulan Apakah kamu melihatnya sebagai sesuatu kesialan Apakah kamu melihatnya sebagai masa yang buruk Bad day nih Bad day banget nih Bad day Bad hair day Ya Kayaknya nih Aduh Lagi Muka ini lagi gak kerja sama banget Kemarin tidur kelamaan ngadep kiri Ya Jadi pas bangun mukanya gak simetris Ya Ini bad day banget deh Nah teman-teman Kamu mengalami Meresponi setiap kejadian itu sebagai apa Banyak orang lewat aja Tetapi Daud Perhatikan Daud Dia menjadikan setiap kesempatan Setiap waktu Setiap kejadian Itu kesempatan untuk dia Mengalami Kehadiran Tuhan Melihat kehadiran Tuhan Dan waktu dia melihat dan mengalami kehadiran Tuhan Dia melihat disitu ada kasih dan kemurahannya Dan waktu disitu ada kasih dan kemurahannya teman-teman Hidupnya diangkat Kamu mau mengalami hal itu? Seberapa sering kita mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Oh kak saya gak pernah mengabaikan Tuhan Kok hadir dalam hidup saya? Saya selalu bertanya sama Tuhan Waktu saya lagi mengalami masa yang buruk Saya mencari hadirat Tuhan Saya mencari keperkenanan Tuhan Saya mencari tuntunan Tuhan Saya datang kepada orang-orang yang katanya adalah Perwakilan Bapak Saya datang kepada pemurid Oh kak saya waktu sidang saya terancam Gak bisa maju Waktu magang saya belum di approve Kak Waktu saya dibully Saya selalu mencari Tuhan Teman-teman Waktu hari yang buruk Kamu mencari Tuhan Waktu hari yang buruk Kamu bertanya sama Tuhan Tapi sering gak Waktu di hari yang baik Kamu cari Tuhan gak? Ini kan masa meliburan udah selesai Betul kan? Sering saya nemuin masa liburan Orang juga libur dari mengenal Tuhan Tanya sebelah Kita gak gitu kan ya? Ya 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 Bilang-bilang Senggol-senggol Kita gak gitu kayaknya Ya Sorry bro Itu gue Gue gak gitu ya Liburan tetep liburan Mengenal Tuhan Selalu jalan bro Mengenal Tuhan Wah Lihatlah playlist Spotify gue Lagi jalan Di perjalanan menuju Satu Manalah kota Playlist gue bro Itu penuh dengan pengenalkan Tuhan Amin Amin Bilang sebelahnya Kita mah yang kayak gini Ya kan Ya kita mah begini Yang playlistnya aneh-aneh Itu mah tuh Gak tau siapalah disana ya Ya teman-teman Ya Ih itu kak Saya mah gak pernah lupa sama Tuhan Lagi liburan kak Saya foto Caption saya itu ayat Ya Wess Indah ciptaanmu Tuhan Ya kan Taruhnya ayat doang Teman-teman Ya Teman-teman nangkep lah ya maksud saya ya Sometimes Only in bad days Kita Cari Tuhan Gak ada bedanya teman-teman Kamu perlakukan Tuhan Kayak ban cadangan Saya mau tanya Kapan kita nyari ban cadangan Kapan Pas apa Pas lagi butuh kan Bentar gak Ada gak yang setiap hari nih Habis pulang nih Dari Gue mau ngecek ban cadangan Gue ada apa enggak Ada yang kayak gitu Gak ada Betul kan Nah sering kali Kita perlakukan Tuhan seperti Ban cadangan Bilang sebelahnya Itu bukan kita Ya Di luar ya Kalau kita Mengenal Tuhan terus ya Setiap waktu Setiap kejadian Setiap perkataan Setiap yang mendatang hidup kita On bad day Ya kan ada lagunya On the bad day I'm a child of God Ya kan On the good day I'm a child of God Ya saya dikasih Bagus itu lagu kita Betul Mau tau lagunya Nanti cari aja ya Oke Nah teman-teman Kita mau lihat Kisah Daud Bagaimana Kita ambil hari ini Tiga peristiwa Di dalam hidup dia Dan kita mau melihat Bagaimana Melalui peristiwa Yang sepertinya Kesialan buat dia Sepertinya sesuatu Yang malah Membani dia Tetapi dia justru Mendapat pengenalan Akan Tuhan Ya Kita akan lihat 1 Samuel 22 Ayat 2 Kita tau ini kisah apa Kisah dimana Di gua Di gua mana Adulam Namanya aja Adu Ya kan Adu Ya ini memang Ya si Daud ini juga memang lagi Adu Ya makanya dia keadulam Teman-teman Dia lagi Dikejar sama Saul Dia lagi diusir Dia habis dilempar Tombak teman-teman Dia baru pisah Sama Jonathan Jonathan bilang Udah udah gak ada harapan Bokap gue udah Udah sebel banget sama lu Udah lu pergi aja Ya Teman-teman Daud lari Dan dia pergi keadulam Teman-teman Waktu terdengar Ya mungkin dia kena Hack gitu ya Teman-teman Kena GPS disitu Ketahuan Lokasinya dia Ternyata Ternyata Daud keadulam Adulam Ya kan Nah muncullah Karena keadulam 400 orang yang juga Adu Ya Dia pergi keadulam Teman-teman Seneng gak Kalau kita Seperti ini Teman-teman Kalau kamu lagi Kesulitan Kamu lagi Stress Kamu lagi Terjepit Keadaannya Kena masalah Pengennya kamu apa Pengennya Me time Betul ya Pengennya Gue sendiri dulu Aduh please lah Give me some break Give me some space Buat gue bisa Proses apa yang sedang terjadi Sama saya Ya Teman-teman Dia masuk ke dalam Sebuah goa Berpikir disitu Dia bisa tenang Tetapi Teman-teman Ya Mungkin ya Mungkin Di dalam doanya dia ya Memang betul ada Satu masmur Berkata teman-teman Waktu dia di goa Daudulam Dia berdoa Tuhan Jangan biarkan aku sendiri Sering gak Dalam masalah Kita berdoa Seperti itu Sering gak Udah kena masalah nih Kita berdoa Tuhan Jangan biarkan aku sendiri Tunjukkan kau hadir Dalam hidupku Terus gak lama Teman-teman Berhimpunlah Juga kepadanya Setiap orang Tuhan langsung Jawabkan doanya Tuhan jawab gak doanya Tuhan jawab doanya Cuma masalahnya Yang ngumpul Yang ngumpul siapa Orang Setiap orang Yang dalam kesukaran Setiap orang Yang dikejar Tukang piutang Setiap orang Yang sakit hati Berkumpul Bersama-sama Dengan dia Ada Kira-kira berapa Empat ratus Orang Teman-teman Kira-kira ini kan Sekitar dua ratus Betul ya Coba kali dua Habis itu Semua nih Isinya orang Sakit hati Dikejari Utang piutang Jangan-jangan Kayak Reels yang belakangan itu Bro Lu kan ngutang sama gue Lima puluh ribu Oh iya Ini gue bayar dulu ya Eh dateng lagi Eh bro Lu kan ngutang sama gue Dibayar-bayar-bayar puter Eh Jadi siapa yang ngutang Siapa yang enggak Betul ya Jangan-jangan teman-teman Ya Disini juga bisa masalah Empat ratus orang Teman-teman bisa bayangin gak Kalau orang sakit hati Ceritanya Seru gak teman-teman Enggak ya Enggak seru banget kan Nah ini bayangin Empat ratus orang Eh Teman-teman Dibilang kayak gini Maka Ia menjadi pemimpin Mereka Cocok lah Daud itu yang paling Sakit hati Daud itu yang paling Dikejar tutang piutang Daud itu yang paling Dalam kesukaran Apakah gitu Enggak teman-teman Kenapa dia menjadi Pemimpin mereka Karena dia melihat Tuhan Menyertai hidup dia Waktu dia Diadulam Waktu dia belum Mengerti Apa yang akan terjadi Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan Dalam hidup dia Dan dia berdoa Tuhan Tuhan Dia berseru Sama Tuhan Dan ternyata teman-teman Berhimpun Empat ratus orang Mungkin secara Lahiri ya Yang berhimpun itu Adalah Beban tambahan Yang berhimpun itu Adalah PR Tetapi teman-teman Daud melihatnya Berbeda Daud Melihatnya Sangat-sangat Berbeda Daud justru melihat Mereka adalah Sebagai jawaban Doa dari Tuhan Teman-teman Sering gak kita Kayak gitu Yah Gue udah kena masalah Ikut livecom Supaya ditolong Gue dikasih Livecomnya Yang model kayak gini Yah Cerita Gue pikir Masalah gue udah Paling berat Ternyata CL gue Masalahnya lebih berat Terus dia mau nolong Gue lagi Ya Teman-teman Siapa yang bilang CL dan CPmu Gak punya masalah Kalau dia udah Gak punya masalah Teman-teman Harusnya kamu udah Gak ketemu dia hari ini Ya Kan konon katanya Cuman dua tempat Buat orang gak punya masalah Yaitu apa Yang satu adalah Liang lahat Dua kali satu Betul Yang satu lagi Rumah sakit Jiwa Isinya orang-orang Merasa tidak punya masalah Padahal masalahnya Banyak banget Sampai konslet Teman-teman Ya Nah Jadi teman-teman CL dan CPmu Pasti orang-orang Yang punya masalah Dan juga Jangan kamu bilang gini Ih kak Masalah dia itu Lebih besar dari gue Gue jadi tergerak Hatinya Gue butuh nolong CL gue Eh teman-teman Liat dulu Kalau CL dan CPmu Punya masalah Tetapi dia teguh Dia melihat Tuhan ada Justru kamu yang butuh Belajar dari dia Amin Karena sering kali Saya temukan banyak orang Bilang Aduh masalah gue Udah berat banget Kak Tau gak kak Tuhan tuh jahat banget Masa gue Dikasih masalah Kayak gini Masalahmu apa dek Uh dek ya kan Dia cerita Dengan penuh semangat Pergumulan Dan kesulitan Hidup dia teman-teman Tau teman-teman Secara lahir ya Di pikiran saya Ya gitu doang Bocah Pikiran teman-teman Ih ternyata kak Jim Pikirannya kayak gitu Ya kan Padahal gue pikir Dia dengerin gue Penuh dengan kasih Dan penerimaan Siap mengangkat hidup saya Ternyata gue dia bilang Bocah Ya Itu kan pikiran Betul Pikiran kan bisa mendatangi Betul ya Tapi apa iya Saya bilang Lo bocah lo Kalau saya begitu Teman-teman Tegur saya Ya Karena saya tidak seperti itu Sama setiap kita Tapi teman-teman Kamu masuk Komsel Kamu masuk Livecom Kamu masuk Dalam sebuah Pemuritan katanya Kamu sedang Ditolong disitu Tapi kamu mulai Komplain Livecomnya Nggak asik Terlalu serius Ya Bikin seru kek Yang lucu-lucu sedikit Gitu Ya Kamu coba lucu disana Ya Semua ilmu lucu gue Dikeluarin Nggak ada yang ketawa Mungkin itu adalah Moment of truth Untuk kau menyadari Ternyata kamu Nggak lucu Teman-teman Ya Kan kadang ada orang Merasa dia tuh lucu Betul ya Ya kak kakak tuh Yang di depan Kayak gitu Ya mungkin Benar Nah Maksud saya adalah apa Teman-teman Kita coba aplikasikan Dalam hidup kita Seperti itu Sometimes Waktu kita dalam masalah Waktu kita berdoa Kita minta Jawaban Tuhan Kita minta Kehadiran Tuhan Kadang-kadang Teman-teman Kehadiran Tuhan Itu bisa datang Casingnya Nggak seperti Yang kamu harapin Dia datang Kemasannya Nggak seperti Yang kamu harapin Betul Berapa banyak orang Datang Dia minta solusi Buat masalahnya Tapi malah dikasih firman Malah dikasih apa Kamu butuh belajar Begini-begini Kamu butuh melihat Kamu butuh mengambil firman Seperti ini dan itu Teman-teman Mau gak kita bisa berespon Seperti ini Ini aja yang kita Diberikan itu firman Nah kita lihat Daud teman-teman Yang datang itu masalah Benar-benar masalah Orang yang membawa masalah Tetapi Apa yang dia lihat teman-teman Yang dia lihat adalah gini Dia melihat Tuhan Tidak batal Mengurapi dia Tuhan Tidak batal Memilih dia Menjadi raja Sekalipun teman-teman Di titik ini Dia tidak ada pahlawan Dia tidak ada pengawal Dia tidak ada prajurit Dia tidak ada Dia kehilangan Jabatan dia Teman-teman Dia gak ada Sama sekali Dan dia bingung Dia mau mulai dari mana Waktu dia bingung Tuhan kirimkan Empat ratus orang Dan disitu apa teman-teman Karena dia meresponi Dengan benar Tahu teman-teman Melalui empat ratus orang ini Satu Tawarik sebelas Ayat sepuluh Dibilang gini teman-teman Di dalam perjalanan Daud Muncul dan bangkit Kepala-kepala Para pahlawan Yang mengiringi Daud Artinya Banyak pahlawan Yang mengiringi Daud Betul? Yang telah memberi dukungan Yang kuat kepadanya Bersama-sama Seluruh Israel Dalam mencapai Kedudukan raja Dan yang mengangkat dia Sebagai raja Seperti Yang difirmankan Tuhan Mengenai Israel Poinnya apa teman-teman Kita lihat di titik adulam Daud kehilangan semuanya Nggak ada pengikut Nggak ada prajurit Padahal teman-teman Dia diurapi menjadi seorang Raja Seorang raja Nggak punya pengikut Tetapi teman-teman Waktu empat ratus orang itu datang Daud justru melihatnya Bukan masalah Dia melihatnya apa? Ini justru peneguhan dari Tuhan Karena itu sahabatku Hai para si El Masih ada para si El? Katakan amin Para si El? Oh masih ada Kok nggak kedengeran suaranya? Masih ada si El? Amin? Amin ya Jadi waktu kamu nanti Kamu berdoa Tuhan Pakai aku Tuhan aku mau mulai Dan kamu dikasih Sepertinya Ini Member adulam Coba lihat LMO Mereka Member adulam nggak? Para LM yang Berani lu ngomong Nah itu bener Itu adulam teman-teman Lu ngomong lah Ayo bener Lu sebut gue adulam kan? Selesai lu abis ini Bener itu adulam Bener teman-teman Saya mau kasih tau Setiap kita itu member adulam Amin? Amin deh ya kan? Biar nggak jotos-jotosan Abis ini Nah teman-teman Ini masalah Meresponi Daud meresponi Dengan berbeda sekali Dia melihat Tuhan Tetap memilih dia Karena dia melihat Tuhan Dan dia mengenal Tuhan Dia mengenal Tuhan Adalah Tuhan yang Hatinya itu Penuh dengan kasih setia Tuhan yang hatinya itu Penuh dengan Dengan syukur Makanya teman-teman Dia bisa bersyukur Waktu Seakan-akan yang mendatangi dia Bukan hal yang enak Dia melihat bahwa Tuhan itu setia Karena dia bisa melihat Kasih setia Tuhan Teman-teman Dia Hatinya penuh syukur Daud bersyukur Coba teman-teman Yang tulisan merah itu Kita baca sama-sama Yang merah aja deh Satu, dua, tiga Dan juga yang ada Bersyukur dengan siapa yang bersama Bukan mengeluh Dengan yang tidak ada Saya tambahkan Dan juga mengeluh Dengan apa yang ada Siapa yang ada Teman-teman bersyukur Bersyukur Daud itu bersyukur Dia bersyukur Orang-orang yang dikejar Pihutang itu Datang berhimpun Bersama dengan dia Dia melihat mereka Bukan orang yang Yang luar biasa Mereka orang-orang Yang butuh ditolong Tetapi kehadiran mereka Justru meneguhkan Daud juga Hari ini Kalau kamu di LM Kalau kamu berkumpul Jangan datang Livecom Ya lemes-lemes Datang Datang kayak gini teman-teman Kehadiran gue Akan meneguhkan Seseorang disana Ya kak Soalnya datang Gak ada yang datang Kamu lah yang teguh Sedih amat Ya kan Gue datang Meneguhkan satu orang Yang datang Gue sendiri Gue yang teguh Itu satu orang Gak mungkin lah Terjadi seperti itu Teman-teman Gak juga ya Kayaknya ceritanya sedih banget Zaman dulu lah Itu mungkin ada Nanti suatu waktu Saya minta Ada yang kesaksian Dia Satu tahun Tau Isi Livecom-nya itu Cuman Dua orang Dia dan Tim Inti Berdua aja Teman-teman Waktu datang Satu orang lagi Anggota komselnya Livecom-nya teman-teman Wah bersyukur Hari ini lengkap Livecom-nya Ya Nah Waktu datang Lima orang teman-teman Berlima sama mereka Kebangunan rohani Ah teman-teman Tapi saya mau kasih tau Satu tahun Jalan nih Dua tahun jalan nih Saya mau kasih tau teman-teman Livecom-nya hari ini Teman-teman Bisa jadi Sudah booming Sudah besar Teman-teman Tetapi yang lebih penting Orangnya CL-nya itu loh Hari ini Menjadi pribadi yang Saya lihat banyak sekali Terobosan Dia sering cerita Dia sering cerita bagaimana Di tempat kerjanya itu Bosnya gak suka sama dia Saya bilang sama dia Bosmu gak suka sama kamu Tapi bapak suka sama kamu Bosnya udah pengen bikin Sebuah skenario Supaya dia gak dilanjutin Kontraknya Mau dipecat Mau di penilaiannya Buruk teman-teman Sebulan menuju penilaian Teman-teman Tuhan kasih Dan Tuhan angkat Wow Bisa Mau gak teman-teman Kau mengalami Penyataan kehadiran Tuhan Seperti itu Bersyukur Dengan apa yang Ada Bersyukur Dengan siapa yang Bersama Saya ingkol sebelahnya Saya bersyukur Buat kamu Ya Kalau yang cewek Boleh lah Kasih Ya begini Yang cowok Jangan Jangan cute-cute Terus lah Bro Kita bareng lah Ya agak berat dikit Suaranya gitu loh Jangan cowok-cowok disini Jadi cute semua Foto begini Itu yang cewek-cewek aja Yang cowok gak usah Amin cowok-cowok Suaranya amin Gitu dong Ya Ini cowok Foto Ya elah Jangan dong Ya Bukan yang salah Hanya maksudnya Ya gitu lah teman-teman Bersyukur Dengan siapa yang bersama Bukan mengeluh Dengan yang Tidak ada Ketika fokus saya Hanya kepada Kasih Dan kemurahannya Saya sanggup Melihat melampaui Keadaan lahirnya Keadaan lahirnya saya Siapa? Saya maupun Orang lain Menyadari Saya adalah orang Yang diuntungkan Waktu Mengambil peran Dalam mengangkat Kehidupan orang-orang Yang Bapak taruhkan Dalam kehidupan saya Teman-teman Jangan pernah merasa Perbuatan baik Ataupun Hal Baik yang kamu Lakukan Karena kasih Dan kemurahan Itu adalah Suatu yang sia-sia Jangan Tetap percaya Itu adalah Suatu yang Tuhan Pasti Tetap perhitungkan Amin Jadi teman-teman Sekali lagi Waktu kamu Bersyukur Waktu kamu melihat Seperti Daud melihat Kamu akan bersyukur Dan waktu kamu bersyukur Dan kamu bisa melihat Ternyata Ini adalah orang-orang Yang Tuhan percayakan Dalam hidup saya Kamu akan menjadi Pribadi yang apa? Tuhan pakai Mengangkat hidup mereka Mengangkat Mengangkat Kamu jadi Pribadi yang Tuhan pakai Dalam Mengangkat Orang-orang yang tadinya Berpikir buruk Tentang dirinya Orang-orang yang tadinya Terikat Di dalam kegelapan Orang-orang yang tadinya Terikat Di dalam dosa Orang-orang yang tadinya Terikat Di dalam pencapaian Selalu merasa Bahwa dia harus melakukan Sesuatu untuk Please Seseorang Teman-teman Angkat hidup dia Kasih tau Brother Kamu gak perlu Lakukan apapun Tapi karena Karya Kristus Kamu sudah dikasihi Angkat hidup dia Teman-teman Angkat Waktu kamu melakukannya Teman-teman Engkau akan bersyukur Karena apa Tuhan Memakai hidupmu Amin Kita masuk Kepada kisah yang kedua Kisah kedua ini Ini Ada Sebuah kisah Ini Daud ini Sudah bersama Rombongan Yang tadi Yang 400 orang tadi Tetapi mereka Sudah mulai berubah Walaupun belum Semuanya jadi Pahlawan Tapi teman-teman Mereka Masih di titik Cukup awal Sama Daud Nah Satu waktu Daud dan orang-orang ini Mendengar kabar Tentang satu kota Namanya Kehila Katakan Kehila Ya Kalau lagu yang Di dunia kan lain ya Ya Tekila Ya itu beda Ini Kehila Kehila Nah Kehila ini teman-teman Kehila ini Diserang sama Filistin Mereka Direbut Nah Kehila ini ada Di tanah Yehuda Mereka direbut Dan dikuasai Sama orang Filistin Waktu Daud Dengar ini Daud nanya sama Tuhan Nah ini loh Waktu kamu denger Sebuah kabar Kamu nanya Tuhan gak Teman-teman Semisalnya Daud gak nanya Tuhan Udah ini gak ada kisah Teman-teman Gak ada cerita Saya sering nanya Tuhan Makanya kan Saya sering cerita kan Saya dapet reals Teman-teman juga sering Dapet reals kan Tapi gak pernah jadi Apa-apa kan Tapi karena Bertanya sama Tuhan Nah Daud Dia nanya Waktu Kehila Tertawan sama Filistin Dia nanya Tuhan Tuhan Haruskah aku pergi Menyelamatkan Kehila Tau jawab Tuhan Ya Pergilah Nah waktu Daud dapat jawaban begitu Ayat ketiga Dia bilang Ayo bro Kita harus pergi Tetapi Orang-orang Daud Menjawab Berkata kepadanya gini Ini orang-orang yang tadi Dari Adulam Masih di awal perjalanan Mereka jawab gini Ingatlah Wih dia bisa talkback Ya Bukan kayak handphone mu doang Talkback Dia tuh Bisa ngomong balik Dia bisa membantah Dia bisa melawan Ingat Ingat bro Daud Ya Ingat ya Sedangkan kita Disini Di Yehuda aja Di tanah yang sebenarnya Bener-bener nih Tanah Yehuda aja Kita aja Sudah dalam Ketakutan Apalagi Kalau kita pergi ke Kehila Tau Kehila artinya apa Kehila tuh artinya Fortress Artinya tuh Benteng Itu artinya apa Temen-temen Orang Filistin Yang gede-gede Yang kuat-kuat Itu mereka punya Benteng Tambah serem gak Muncul banyak Perhitungan Di dalam pikiranmu Betul gak Langsung muncul Kalkulasi Wah gue gak sanggup Kita gak bisa bro Kita gak bisa Pergi ke bangsa-bangsa Yang kayak begini Gak bisa Gak bisa Nanti kita ke bangsa-bangsa Tunggu yang bule-bule Pada dateng Baru kita pergi ke bangsa-bangsa Kita tunggu nanti Orang-orang yang punya Punya kemampuan Yang punya skill Yang lebih Lebih canggih Baru nanti kita ke bangsa-bangsa Temen-temen Itu perhitungan Amin Tetapi Daud disitu Bilang apa temen-temen Dah pokoknya Kita pergi Dia bertanya lagi Sama Tuhan Tuhan Menjawab dia Berfirmannya Bersiaplah Kata bersiaplah Itu adalah Kum Katakan Kum 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 itu artinya Bangkit Pergilah ke Kehila Sebab aku akan Menyerahkan orang Filistin itu Kedalam tanganmu Dah sihat temen-temen Waktu itu Mereka gak dalam Keadaan yang Cukup baik Mereka belum Fem Mereka belum Kokoh Tetapi Tuhan Justru Menyuruh mereka Pergi Menolong Sahabatku Waktu Sipimu dateng Bro Ayo ikut gue Ayo Ngapain Kita layenin orang Gitu ya kak Boleh gak nanti Saya gak usah Ngomong apa-apa ya kak Saya liat aja ya kak Saya ini aja Hidupnya masih Butuh ditolong Si Elmo dateng Ayo bro Kita berdoa Life.com kita ini Masih sepi Isinya sekitar 30 orang doang Ya Masih butuh keramaian Kita bisa jangkau Sampai 300 Amin Ih Ini ngomong yang mana nih sih kak Life.com 30 Mau udah rame Ya memang temen-temen Saya ini sedang sarkas Ya Maksudnya gini Ya Kalau si LCP Ngajak kamu Temen-temen Untuk bergerak Maju Maju Untuk apa Untuk mengambil Apa yang Tuhan janjikan Dalam hidupmu Tapi sering kali Kita membatasi diri Betul Kita banyak hitung-hitungan Kak saya aja masalah Belum selesai Kak saya aja begini Segini Begini 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 Temen-temen Lihat Daud Dia bilang Bangkitlah Pergilah Ayo kita pergi Dan tau apa yang terjadi Temen-temen Demikianlah Daud Menyelamatkan penduduk Kehila Wow Luar biasa Keren Tepuk tangan buat Daud Dia sangat dahsyat Enggak Enggak perlu tepuk tangan Ini cuma ngomongan aja Ya Luar biasa sekali Daud Ya dia sudah melakukan Perkara besar Tuntunan Tuhan Pasti membawa kemenangan Sudah bagus seperti ini Tapi ini bukan Inti dari ceritanya Temen-temen Kita lanjutin ya Ceritanya ya Nah temen-temen Waktu itu Gerombolan Daud itu Sedang dikejar-kejar Sama Saul Tetapi temen-temen Waktu Saul Mendengar Bahwa orang-orang Daud Dan Daud sendiri Mereka Pergi ke Kehila Untuk menyelamatkan Kehila Yang dikuasai Sama Filistin Langsung Saul Langsung Saul Memanggil Seluruh rakyat Ayo pergi Berperang ke Kehila Dan mengepung Daud Dengan orang-orangnya Aneh gak nih temen-temen Waktu Kehila Dikuasa Ema Filistin Raja Israel Tenang-tenang Tapi Waktu Daud Menyelamatkan Kehila Raja Israel Tiba-tiba Mau nyerang Dan mau mengepung Resen gak sih Saul Resen ya Kalau kamu jadi Daud Kamu ngerasa apa Resen banget nih Saul Gue udah lakuin Apa yang harusnya Lu lakuin Lu malah Sekarang ngejar-ngejar gue Tapi yang lebih menarik Bukan itu temen-temen Yang lebih menarik adalah Daud bertanya lagi Sama Tuhan Di titik dia sudah menang Dia bertanya Dia bertanya Tuhan Akan diserahkan kah Oleh warga Kota Kehila Itukah Aku Dengan orang-orangku Kedalam tangan Saul Kalau saya mau Dramatisin Temen-temen Tuhan Kira-kira Warga-warga Kota Kehila Yang lagi Menyanjung-nyanjung gue Yang lagi Minta tanda tangan gue Yang lagi Minta bayinya Sign my baby Ya kan Ya itu lagi Minta tolong Wah Memuji Luar biasa Daud itu kok Rela ya Tolong kita Terima kasih loh Hatinya besar sekali Ya Akankah Aku Dan orang-orangku Diserahin Sama orang-orang Yang lagi Sangat bersyukur Sama Kehadiran kami ini Dan tahu jawaban Tuhan Inilah yang menggemparkan Temen-temen Akan Mereka Serahkan Temen-temen Saya mau tanya Kalau kamu jadi Daud Kamu akan seperti apa Marah gak temen-temen Marah sama siapa Marah sama Saul Marah sama Kehila Atau Paling ujungnya Siapa yang bikin gue ada disini Siapa yang bikin gue ada disini Siapa Daud Kalau dia bisa ngomong Siapa yang suruh gue ke Kehila Siapa Tuhan Yang suruh Wah Benar-benar Arahan Tuhan Bukan membawa kepada kemenangan Justru kepada kerugian Tuhan mengarahkan kepada Titik dimana saya dihianati Tuhan mengarahkan saya kepada Titik dimana saya Justru apa Ditinggalkan Di abandon Nah ini temen-temen Ini pembelajaran yang luar biasa Seberapa sering Di dalam hidupmu Kamu menjumpai situasi Seperti Kehila ini Kamu udah ikutin arahan Tapi waktu kamu ikutin arahan Temen-temen Sepertinya Arahan itu membuat kamu Dirugikan Sepertinya Membuat kamu Seperti Menjadi kurang Kamu udah ikutin Pembelajarannya apa Temen-temen Seperti Daud Sipi gue nih Cuman tau Nyuruh doang Ya Tolong dong Kamu follow up orang itu Ya Kamu follow up dia Temen-temen Kamu chat Nggak dibalas Kamu kumpulin keberanian Kamu datengin rumah dia Ya Ketok pintu disitu Satu jam Nggak dibukain Ya Habis masuk Temen-temen Nggak diajak ngomong Diajak ngomong Dikasih Punggung kepala doang Kakak cerita tentang siapa sih Ya saya pernah ngalamin begitu Temen-temen Pernah temen-temen Mau follow up orang Ngajak ngobrol Mau berteman sama dia Satu jam Saya ngobrol sama dia Saya ngeliatin belakang kepala dia Sampai saya pulang Saya nggak pernah tau Muka dia seperti apa Beneran temen-temen Saya cuma tau Bentuk Buka Bentuk kepalanya itu bulat Itu doang yang saya tau Rambutnya seperti itu Mukanya saya nggak kebayang Ya Karena saya turun Liat fotonya Fotonya masih kecil Masih bayi Menggemaskan Tapi yang tadi di atas itu Nggak menggemaskan Nah temen-temen Coba Satu jam itu lama loh Lama ya Ya Bisa nggak disitu Berpikir nggak Siapa yang suruh gue kasih ini Ngapain nih Gue ngapain nih disini Lu sih Toyorin diri sendiri kan Lu sih kepo Ya kan Lu sih Tapi bukan gue Kan gue juga nanya Tuhan Tuhan suruh pergi Bukan gue Gue kan juga nanya pemurid Pemurid suruh pergi Temen-temen Pembelajaran Di titik kehila ini Tahu apa yang menjadi Respon daud setelah ini Ayat ke 13 Bunyinya cuma gini Maka Pergilah daud Dia nggak nanya-nanya lagi Dia nggak ngasih ruang Apapun Dia nggak ngasih ruang Buat anak buahnya Nanya sama kehila Dia nggak ngasih ruang Buat anak buahnya Nanya sama dia Dia pun nggak memberi ruang Buat dirinya Bertanya sama kehila Coba kamu tanya kehila Kalau daud nanya kehila Aneh nggak Bro Kok lu tega sih Mau serahin gue Ke tangan Saul Orang kehila pasti jawabnya apa Nggak mungkin Betul kan Nggak mungkin gue serahin lu Nggak mungkin Kan lu udah jadi pahlawan kita Betul nggak Tapi daud nggak pusing Dia just walk away Dia just move on Bilang sebelahnya Move on bro Tapi saya sering nemuin teman-teman Banyak orang Badannya doang move on Tapi sambil move on Sambil naik kuda itu Kurang ajar itu kehila Lihat lain kali Wah bantai itu kehila ya Ya itu sambil move on Move on sih bro Tapi apa Hatinya tidak Move on Jadi saya ngelak lagi sebelahnya Yang move on hatinya bro Mulai dari hati ya Jangan dari luarnya doang Ya bilangnya luar move on Maksudnya apa Pembelajarannya apa Pembelajarannya ada gini teman-teman Di dalam hidupmu Sahabatku Akan ada masa-masa Dimana kamu Sepertinya sudah mengerjakan Sesuatu yang baik Sesuatu yang benar Tetapi akan ada masanya Kamu nggak dapat reward Yang semestinya kamu harapin Belajarlah seperti daud Dia tidak memegangi Dia move on Dia release Kenapa teman-teman Bukan kehila yang membuat daud besar Tetapi Tuhan yang mengangkat hidup dia Amin Melalui kehila Daud mengenal ketulusan Dan kemurnian dari hati bapak Disitu dia jadi belajar Bagaimana hati bapak yang tulus Itu ada di dalam hidup dia Di titik itu adalah masa yang krusial Disitu dia bisa memilih Untuk jalan di dalam jalan ketidaktulusan Atau dia jalan di dalam jalan ketulusan Dimana di dalam jalan ketulusan itu Sepertinya berputar Sepertinya merugikan Tetapi disitu ada gembala dia Mau nggak sahabatku Engkau ambil disitu Daud ambil Dan dia mengenal Tuhan Dia peka dan jernih Melihat tuntunan bapak Melebihi perhitungan lahiria dia Karena sering kali sahabatku Kita waktu bicara tentang tuntunan bapak Pikiran kita selalu di ujungnya itu Untung-untung dan untung secara lahiria Saya mau kasih tau teman-teman Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan Begitu banyak hal yang Saya alami adalah kerugian secara lahiria Tapi hari ini saya melihat ke belakang Saya tetap melihat itu semua adalah tuntunan bapak Dan hari ini saya tidak hangus terbakar Saya tetap bisa berkata Tuhan adalah Tuhan yang setia Ketika saya membuang perasaan sebagai korban Dan tidak dihargai Hidup saya akan semakin murni Menyadari kasih dan kemurahannya Sehingga saya berani Mengambil peran Bukan memikul beban Amin teman-teman Waktu kamu menyadari Teman-teman Kamu menyadari hidupmu itu Penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan Kamu melihat disitu ada kemurnian Kasih Tuhan Dan kamu gak perlu membawa perasaan korban Kamu perlu hanya melepas itu Itu menjadi eksersis di dalam hidupmu teman-teman Sehingga teman-teman Waktu kamu semakin melatih dirimu seperti itu Kamu akan menjadi pribadi yang lebih sanggup Untuk melakukan peranan Kamu akan melihat itu sebagai bagian yang menguntungkan hidupmu Bukan menjadi beban yang membebani hidupmu Eh saya mau cerita teman-teman Berapa minggu ini saya Nge-gym Kok jim tuh nge-gym Asik kan? It rhymes ya kan? Kok jim nge-gym? Saya nge-gym teman-teman Ya berapa hari awal saya merasa terhina Saya merasa barbel-barbel itu menghina saya Ya kenapa teman-teman Waktu saya hari pertama Saya gak angkat barbel Tapi saya karena Ada bagian otot yang gak pernah terlatih teman-teman Saya butuh melatih itu tanpa beban dulu Waktu saya melatih tanpa beban ya Saya liatin barbel itu Karena dulu kebanyakan nonton Disney ya Barbel itu kayak ngomong Yah Ya dua setengah kilo Sampai empat puluh kilo Kan berjejer tuh kan Ya Ya Masa gak angkat kita? Ya Gitu aja udah keringet Ya Angkat beban diri aja gak sanggup Ya Engkau mau ngangkat beban Teman-teman Disitu saya remah banget Pemurid saya sering bilang gini Udah lah Jim Gak usah pikirin beban tambahan Kalau kamu belum sanggup Mengangkat beban hidupmu Ya Kamu latih dulu Waktu kamu melatih dirimu Nanti Kamu akan dimampukan Mengangkat beban orang lain Kamu akan dimampukan Dan kamu gak akan lihat itu sebagai beban Tetapi itu sebagai peranan Benar teman-teman Setelah berapa minggu Hari ini saya Gym Kok gym? Nge-gym Gak lagi sakit Gak lagi lemes Tapi justru merasa bugar Ya Justru gak ngantuk lagi Saya melakukannya Waktu saya mengangkat beban Saya gak melihat itu sebagai beban Saya melihat itu sesuatu yang melatih hidup saya Sesuatu yang akan justru memunculkan Kekuatan yang sebenarnya adalah potensi dalam hidup saya Ketulusan dan kemurnian yang sebenarnya ada di hidup saya Tetapi waktu saya tidak menolak untuk mengangkatnya Itu sekarang dimunculkan Amin teman-teman Bisa nangkap ini Ketika ada peristiwa mendatangi hidupmu Seakan-akan mereka menantang Menantangmu Ayo Mana 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 kemurnianmu Mana ketulusanmu Waktu kamu gak menolak untuk mengangkatnya teman-teman Ketulusan dan kemurnian itu akan Dinyatakan dalam hidupmu Melalui hidupmu Dan waktu kamu menyatakan itu sahabatku Kamu gak akan dirugikan Amin Amin Tapi kamu butuh melatih diri Butuh melatih Diri Bilang sebelahnya Melatih diri bro Melatih diri dulu Ini kita lagi ngomongin apa sih nge-gym ya Bukan Bukan lagi ngomongin nge-gym Ngomong soal melatih diri Ini Rema teman-teman Hari pertama waktu saya nge-gym itu Iman itu seperti otot Asik ya kan Bilang sebelahnya Iman itu seperti otot Bukan gak ada iman Hanya jarang dilatih Betul Coba kamu pegang lenganmu itu Ini bukan gak ada otot Ini ada potensi otot Namanya lemak Ya kan Nah masalahnya kamu butuh latih Supaya itu apa Potensi itu sekarang menjadi kekuatan di dalam hidupmu Amin Ya Saya ini gak lagi ngomongin nge-gym teman-teman Ya Gak ada promosi hari ini Tetapi hari ini ambil pembelajarannya Iman itu seperti otot Imanmu itu ada Masalahnya kamu di dalam keadaan yang kecil Kondisi yang gak berat teman-teman Kamu gak latih otot imanmu Kamu gak melatih Di hari yang baik Kamu gak melatih melihat Tuhan Di hari yang baik Bagaimana kamu bisa melihat Tuhan Di hari yang buruk Amin teman-teman Di waktu orang melakukan kebaikan Dalam hidupmu Kamu aja gak bisa melatih imanmu Ngapain kak orang baik sama saya Saya mati iman Kamu latih gak imanmu Bahwa sebenarnya kebaikan manusia ini Ini cuma perpanjangan dari Kasih dan kemurahan Tuhan Sehingga kamu menjadi orang yang mudah Untuk bersyukur Amin Nah kita masuk Kisah yang ketiga Ziklak lagi Ya Tetapi ini terakhirnya Waktu Daud sampai lagi ke Ziklak Dia balik Tapi dia gak tinggal disitu Dikirimnya sebagian dari jarahan itu Kepada orang tua-tua di Yehuda Kepada teman-temannya dengan pesan Inilah pemberian kepadamu Dari jarahan yang dirampas Dari musuh Tuhan Kepada yang di Hebron Dan kepada segala tempat Dimana Daud Dengan orang-orangnya mengembara Teman-teman lihat Disitu Daud bilang gini Memang itu jarahan yang dirampas Dari musuh-musuhnya Daud Dari musuhnya Tuhan Dia bilang Bahkan dia bilang musuhnya Tuhan Teman-teman Tapi disitu dia bilang Inilah pemberian Inilah berkat Inilah barakah Inilah barakah Teman-teman Kalau kita gak pernah melatih iman kita Di waktu yang baik Waktu kita mengalami kebaikan Kebaikan Mungkin itu dari manusia Mungkin itu dari pekerjaan Mungkin itu dari orang tua Tapi kamu gak pernah melatih Di belakang orang-orang yang memberi ini Sebenarnya ada Tuhan Maka teman-teman Kamu juga gak akan bisa melihat Ini berkat Bisa diteruskan Kepada orang-orang Daud Daud loh teman-teman Sehari sebelum Kejadian ini Mereka Dalam keadaan yang sangat terjepit Mereka sudah Ziklak itu Sudah terbakar Mereka sedang kacau Teman-teman Tetapi Tuhan Menolong mereka Dan dia bisa melihat Penyertaan Tuhan Buat hidup mereka Dan disitu menarik Teman-teman Dia bagikan Kepada tua-tua Yehuda Kepada teman-temannya Ke segala tempat Dimana Daud Orang-orangnya Dan dengan orang-orangnya Mengembara Muncul pertanyaan Di hati saya Termasuk kehilah gak ya Sahabatku Kamu bisa sampai Ke hari ini Karena banyak Rentetan Orang-orang Yang Tuhan pakai Untuk Memimpin Menuntun Dan menyertai hidupmu Betul mereka gak sempurna Betul mereka terbatas Tetapi pertanyaannya Pernahkah sahabatku Engkau mengambil waktu Bersyukur Atas kehadiran mereka Dan bukan hanya bersyukur Waktu di titik Dimana kamu melihat Ada kelimpahan Dan kepenuhan Kamu tidak melupakan Bagaimana hidup mereka pun Pernah dipakai oleh Tuhan Untuk Menuntun Dan memelihara hidupmu Saya sering bilang Sama beberapa teman-teman Yang masih muda Khususnya Kak udah mau valentine nih Saya mau beliin coklat Buat siapa Ya buat si itu Si itu siapa Ya itu Ya kan Ya Teman-teman tau banget lah Si itu siapa ya Bingung ya Nah Teman-teman saya bilang sama dia Beli coklat mah gak salah Tapi dong Coba dong Consider Kasih dong ke papa mama Ke papa mama Papa mama bisa beli coklat sendiri Ya memang bisa Emangnya kamu beli coklat Pakai uang siapa Uang papa mama juga kan Tetapi teman-teman saya bilang sama dia Tapi yakin deh Kalau papa mama terima dari kamu Mereka pasti seneng Ini contoh aja teman-teman Berapa sering Berapa muda Seberapa jarang Kita melatih otot iman kita Untuk bahkan bersyukur Buat orang-orang yang Sebenarnya mereka mungkin terbatas Tapi sebenarnya mereka juga dipakai Tuhan Di dalam hidup kita Amin Daud Dia Mengenal Tuhan Dan ternyata Tuhan memakai dia teman-teman Memakai apa yang dia lakukan itu Teman-teman tadi kan dia bilang apa Dia membagikan rampasannya kemana Ke Hebron Dan segala tempat dimana Orang-orangnya mengembara Kepada tua-tua di Yehuda Melalui apa yang dia lakukan ini teman-teman Tuhan Tuhan menggerakkan tua-tua Yehuda Dan akhirnya apa Mengurapi Daud dimana Disana itu adalah Hebron teman-teman Nanti di minggu depan kita akan bahas lagi tentang Hebron Menarik Memang kisah Daud itu sangat menarik Tapi melalui kejadian ini Daud mengenal Kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Dia mengenal teman-teman Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu Tidak terbatas Tidak terbatasi oleh malapetaka yang mendatangi hidupmu Dia tetap sanggup menyatakannya Kasih dan kemurahannya Bukan hanya dia sadari Ada dalam hidup dia Tetapi dia mau menyadari Bahwa kasih dan kemurahannya itu bisa mengalir Melalui hidup dia Ketika saya memilih Mengalirkan kasih dan kemurahannya Teman-teman apa yang terjadi Hal ini akan dipakai Tuhan Mempercepat proses saya Mengenapi maksud dan kehendaknya Tidak lama dari Daud membagikan jarahan Memberikannya kepada tua-tua Tidak lama terdengar kabar bahwa Saul sudah mati Lihat kasih dan kemurahan Yang kita teruskan Justru mempercepat proses penggenapan janji Tuhan Karena tua-tua Yehuda menerima pemberian itu Karena tua-tua Yehuda Orang-orang di Hebron itu mengenal dan menerima Tidak lama teman-teman Mereka mengangkat Daud jadi raja Di Yehuda Wow Waktu saya baca di awal Saya pikir Daud yang mendivise hal ini Dia tahu Saul akan mati Makanya dia bagi-bagi jarahan dulu Supaya Wih bro ingat gue ya Ingat gue ya Ingat gue ya Kayak beberapa bulan lalu bro Ya Pilih satu, dua, tiga Nah itu ada serangan Fajar Betul kan Ya titip-titip Ternyata Daud gak seperti itu Dia tidak tahu bahwa Saul sudah mati Nah teman-teman Kasih dan kemurahannya Dia memenuhi hidup kita Ayat untuk menutup Masmur 23 Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Sahabatku Mau gak engkau mengalami pialamu penuh melimpah 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 dengan apa Kalau engkau menjadi pribadi yang mengenal Kehendak Tuhan mengenal Kasih Tuhan mengenal Pribadi dia Teman-teman Engkau akan melihat hidupmu Gak pernah berkekurangan Melimpah apa Melimpah kebajikan Melimpah kemurahan Dan ini yang sering kita nyanyikan Surely goodness and mercy Shall follow me All the days of my life Ya teman-teman Beautiful in his time Jadi maksudnya apakah beautiful in his time Ternyata teman-teman Hari ini pun bisa menjadi beautiful Because We give this time For him To manifest his presence Kita seringkali beautiful in his time Kita pikir nanti Tunggu Apa Tapi ternyata teman-teman Waktu kamu memberi ruang Buat Tuhan Hadir Di dalam hari ini It will be beautiful Amin Bapak selalu mau mengangkat kehidupan saya Ketika saya terus menyadari kasih dan kemurahannya Saya dapat menjadikan setiap keadaan sebagai waktu yang indah Untuk menumbuhkan pengenalan akan hati Bapak Yang senantiasa melimpahi Untuk menjadikan saya berkat bagi bangsa-bangsa Teman-teman percaya ini Teman-teman mau hidup ini Beautiful in his time Itu bukan soal kapan Tetapi soal siapa Yang kamu hadirkan Di waktu ini If you give this time to him He will surely make it beautiful Kita berdiri ya Kita datang sama Tuhan Terima kasih